selamat menikmati ada yang cinta sama gua iya kalau ngomongin soal film Indonesia ini agak miris ya belakangan ini yang muncul tuh film-film horror tapi gak horror iya harusnya kan film horror tuh serem tapi ini dari judulnya aja iya lu lihat dari judulnya Nenek Dayung ya kan Suster Keramas Pocong Mandi Junu begitu ini kenapa setan-setan ini pada demennya dengan properti kamar mandi ya mungkin mungkin setan-setan ini setan-setan bertauhid kali ya yang paham kalau kebersihan itu sebagian daripada iman gitu ya iya kan mustinya film horror tuh ya serem gitu ini malah judulnya aja udah kocak tapi kalau menurut gua yang namanya kalau film horror itu yang bikin serem itu juga kalau gua bilang film horror yang bikin serem itu soundtracknya back soundnya yang bikin serem iya kan adegannya biasa aja gitu misalkan jalan di parkiran itu lagi tempat gelap gitu karakternya biasa aja jalannya cuman ini soundtrack yang terus kalau gua bilang ngomongin film Indonesia gitu kan ini hati-hati lah lu kalau milih film hati-hati milih film yang namanya film itu menginfluence ini hidup lu diri lu iya bener pilih film yang bagus iya kan contoh kalau misalkan lo kecil lu nonton film Superman lu pengen jadi Superman iya kan nonton film Batman pengen jadi Batman nonton film ada apa dengan dengan cinta pengen jadi Mang Diman gitu iya biasanya biasa ngaruh kehidup lu lu seriusan ini gua bilangin ya lu kan gak tau berapa banyak perempuan yang mendadak solehah begitu kelar nonton ayat-ayat cinta iya kejadian gua sama pacar gua nonton ayat-ayat cinta woy lah masuk bioskop nonton wah nikmat pas keluar keluar kan gua mau antri dia purang ya gua rangkul kan eh dia ngeles maaf belum halal woy langsung gitu dia bilang belum halal kemarin gua jamah atas bawah diemah ya lu mau pulang gua rangkul maaf bang belum halal akhirnya kita pulang sendiri-sendiri gua naik angkut dia naik ojek udah pas naik ojek pas ojeknya jalan dia rangkul tukang ojek lah ini kenapa tukang ojek halal buat lu omong gua kagak kurang ngajar iya kalau lagi apalagi kalau nonton bioskop lu rasa gak sih lu bosan gak sih kalau lu masuk bioskop gitu kan biasanya ada nonsor itu kan ya pintu teater dua telah dibuka para penonton yang telah memiliki karcis dipersilahkan masuk ini intonasinya kalau kata gua lebay lu gak tau kan recordingnya kayak gimana pas rekaman ini kan rekaman ini rekamannya kayak gimana ini ekspresinya lu bayangin gimana pintu teater dua telah dibuka para penonton yang telah memiliki karcis silahkan masuk ulang 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 kenapa dia ulang ekspresinya gak dapet lah ekspresinya gak dimunculin suaranya doang yang kayak gini mestinya biar lebih menarik penonton bioskop penonton film karena ini datanya adalah penonton film itu cuma 1% dari penduduk Indonesia yang mungkin salah satunya dari bioskop ini bisa dimodifikasi dibikin variasi announcernya gitu kan dibikin lebih ceria lah lebih gaulnya ini announcernya film pintu teater mau dibuka gitu kan eh penonton pintu teater 2 sudah dibuka nih yuk akitapan masuk enakan interaktif gitu interaktif jangan lupa itu pacar yang digandeng kita diambil orang lebih interaktif gitu sama penonton yang keren kemarin ini baru ada ajang namanya apresiasi film Indonesia ini dia mencari ajang ini mencari film-film terbaik yang benar ini dari pemerintah nih pemerintah sudah mulai turun tangan nih masalah ini mencari film-film yang terbaik yang mengandung nilai-nilai budaya wah keren ini jadi kalau di FFI gitu kan mesti daftar dulu ya kan filmnya didaftarin baru dinilai juri ini enggak ini jurinya yang nyari wah di juri ini nyari nih dia nyari kemana-mana ke gelodok kemana cari VCD yang bajakan cari semua cari semuanya iya kan mesti fili-fili ya kalau gue bilang yang namanya film Indonesia kalau film Indonesia ya bawalah unsur-unsur nilai-nilai budaya Indonesia betul enggak iya kan kayak film-film Jepang gitu film-film Jepang lo kalau liat film Jepang pasti kalau di soundtracknya ini pasti ada unsur-unsur Japanese rock kayak gitu pasti ada atau film-film Britain film-film Inggris ini pasti ada musik-musik Iris kayak gitu ini kenapa Indonesia enggak dibikin ya kan ya boleh Jepong soundtracknya Jepong ADC gitu kan ada Rangga Rangga mau kemana atau mungkin lo jarang pernah denger kan ada yang namanya film jarang lah ini yang pakai musiknya musik beneran musik kita musik dangdut padahal yang namanya musik dangdut eh itu segala tema ada iya kan lo segala tema ada dari mulai yang namanya cinta palsu sampai alamat palsu ada dari mulai tema yang namanya sakit hati sampai sakit gigi ada iya kan dari mulai mobil butut sampai kereta malam ada kurang apa coba iya kan ini kan keren kalau misalkan ada adegan ada film judulnya Malam Pertama wey judulnya Malam Pertama gitu kan adegannya misalkan pas adegan mau oh yes oh no gitu kan ya tiba-tiba suaminya kecewa tiba-tiba suaminya kecewa langsungan soundtrack yang mulai musiknya pas malam Pertama suaminya kecewa nyanyi katakanlah siapakah orang yang telah mendahului aku ngatain di pengantinnya udah su udah segala udah rusak dinanya yang mendahului mendahului aku siapa ya sekali lagi gue bilang buat lo semua pilihlah film-film yang bermutu ya kan ya salah satu kemenikbud juga sudah mulai ngasih solusi dengan menayangkan dengan membuat sebuah ajang apresiasi film Indonesia ini buat mengapresiasi film-film bermutu di Indonesia tepuk tangan dulu buat kemenikbud dan tepuk tangan dulu buat saya yang ada disini karena saya mau mengakhiri dengan sebuah quote ini pintar-pintarlah membeli pintar-pintarlah mencari sebuah tayangan karena jangan sampai ada diperbodohi oleh tayangan bodoh maka pilihlah film yang bermutu gue datang merasakan malam film horror ini jadi ketika ada adegan kaget di film horror ini saya gak kaget lagi ya malah filmnya yang kaget